Selamat pagi pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Pagi. Untuk berita selengkapnya, saya Nekhawis Fardilah bersama Anda. Direktur utama PT Pelabuhan Indonesia atau PL Indo 2 Richard Joss Lino kembali melempar sejumlah wacana kontroversial soal penyelesaian Dwelling Time. Satu diantaranya adalah usulan untuk memusnahkan kontainer-kontainer yang didilai menginap terlalu lama di pelabuhan. Pasalnya, kontainer-kontainer yang lama disimpan di gudang turut menyumbang masalah dalam kisruh Dwelling Time di pelabuhan. Lino menjelaskan, umumnya penumpukan kontainer di pelabuhan sering terjadi usai Direkturat Jenderal Bia dan Cukai melakukan pemeriksaan. Akibat penumpukan tersebut, gudang pelabuhan kerap penuh dan biayanya menjadi mahal. Sebagaimana diketahui, pengusnahan barang oleh Bia Cukai sendiri diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 62-PMK-04-2011 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai. Barang yang tidak dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. Dalam belet tersebut dikatakan barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan di tempat penimbuan pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean wajib dimusnahkan. Guna mengurangi kesuruh Dewi Link Time, Lino juga mengusulkan agar kapal yang akan masuk pelabuhan bisa menyerahkan dana manifest barang bawaan sebelum mencapai ke pelabuhan. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nur Horis Pardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!